Welcome to our channel Ada banyak cara untuk mengenal pahlawan walau hanya sekadar nama dan melalui lembaran uang kertas emisi tahun 2016 Bank Indonesia turut andil dalam mengenalkan sosok pahlawan di Indonesia Nah untuk menambah pengetahuan mengenai sosok tokoh dalam uang kertas Channel Data Fakta sudah menyiapkan daftarnya untuk kamu Tapi sebelum lanjut kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video dekatif dari Data Fakta Soekarno dan Mohamad Hatta Sepertinya keterlaluan sekali kalau kalian tidak mengenal kedua sosok ini Ya tidak hanya dikenal sebagai presiden dan wakil presiden pertama Indonesia Kedua tokoh ini sudah sangat lekat dengan pecahan 100 ribu rupiah Nah itu tentang pecahannya Bagaimana dengan sosok pada uangnya? Sudah tahu belum? Sekadar mengingatkan kembali keduanya pertama kali diangkat sebagai presiden dan wakil presiden oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Kuduanya menjadi pasangan yang dihormati dunia internasional Meski pada akhirnya Mohamad Hatta mundur lebih awal pada tahun 1956 Sementara Soekarno masih menjabat hingga tahun 1966 Meski begitu tidak ada alasan untuk tidak berterima kasih atas apa yang telah mereka perbuat dan kesan yang mereka tinggalkan Semisal Soekarno dikenal sebagai pencetus konsep Pancasila sebagai dasar negara Sementara Kipra Mohamad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia masih melekat hingga hari ini Jika kalian pernah mendengar Bandar Udara Internasional Juanda Ketahuilah bahwa nama bandara yang berada di Surabaya Jawa Timur tersebut memang diambil dari nama pahlawan nasional yang satu ini Ya Juanda Kartawijaya adalah pahlawan yang dimaksud Ia diangkat sebagai pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan RI nomor 224 garis miring 1963 dan saat ini sosoknya diabadikan dalam lembar uang pecahan 50 ribu rupiah Berbicara tentang kontribusi rasanya tidak cukup waktu jika harus menceritakannya disini satu persatu Tapi siapapun sepertinya tahu bahwa ia adalah sosok penting dibalik pengambil alihan jawatan kereta api dari Jepang pada tanggal 28 September 1945 Karenanya ia diangkat menjadi kepala jawatan kereta api untuk wilayah Jawa dan Madura Selain itu ia juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir dimana sumbangan terbesarnya adalah lahirnya deklarasi Juanda pada tahun 1957 tentang Indonesia sebagai negara kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut United Nations Konvensi on Law of the Sea Samratulangi Pernahkah kalian mendengar falsafah Sito Timotumoto? Ya, falsafah yang berarti manusia hidup untuk memanusiakan orang lain ini begitu lekat dengan pribadi Samratulangi Pahlawan Nasional Asal Menado Pemilik nama lengkap Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi tersebut dalam kiprahnya tidak hanya berjasa sebagai anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Jepang karena selepas kemerdekaan ia melanjutkan kontribusinya dalam memimpin masyarakat Sulawesi sebagai seorang gubernur tidak hanya itu, namanya bahkan diakini sebagai salah satu orang yang mempopulerkan nama Indonesia oleh karena itu tidak aneh rasanya jika sosok politikus, jurnalis, dan guru asal Sulawesi Utara ini diabadikan dalam uang pecahan 20 ribu rupiah tentu saja hal ini menjadi penting demi mengenang semua jasa-jasa beliau semasa hidup selanjutnya ada Franz Kaisiepo pahlawan nasional yang wajahnya dicetak pada pecahan uang 10 ribu rupiah meski sosoknya jarang dikenal orang namun tahukah kalian pahlawan nasional yang satu ini dikenal aktif dalam menegakkan eksistensi Republik Indonesia di Papua ya, Franz Muda bahkan termasuk dalam orang-orang Papua yang menyebarkan merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di tanah bagian paling timur Indonesia tersebut bahkan ia terlibat dalam konferensi Malino tahun 1946 sebagai wakil dari Papua untuk selanjutnya mengusulkan nama Irian dan setelahnya menjabat sebagai gubernur Papua antara tahun 1964 sampai 1973 nah, ada pun gelar pahlawan nasional dianugerakan kepadanya bersamaan dengan gelar Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2 yang diperolehnya pada tahun 1993 Dr. K. Haji Idam Halid setelah membahas pahlawan nasional asal Papua di poin ini kalian akan berkenalan dengan pahlawan asal Banjar yang cukup berpengaruh pada masanya dia adalah Idam Halid yang juga dikenal karena sepak terjangnya sebagai salah satu K. N. Hadatul Ulama atau NU untuk kontribusi, mantan wakil Perdana Menteri Indonesia ini diketahui merupakan sosok sentral dalam pergerakan untuk mempertahankan Kalimantan dari penjajah maupun kelompok makar sebagai bentuk pencapaian ia pernah menjabat sebagai Ketua Tanfizian Hadatul Ulama pada tahun 1956 sampai 1984 serta Ketua MPR dan DPR antara tahun 1971 sampai 1977 atas jasanya itulah Idam Halid akhirnya diangkat menjadi pahlawan nasional pada tanggal 7 November 2011 M. H. Tamrin sebagai pahlawan yang diabadikan pada lembaran uang 2000 Muhammad Husi Tamrin cukup tenar dalam reputasinya sebagai politisi di era Hindia Belanda dan tentu saja namanya begitu familiar bagaimana tidak saat ini nama Husi Tamrin banyak diabadikan menjadi nama jalan di berbagai wilayah selain itu tidak ada yang meragukan kiprahnya dalam pergerakan nasional sebut saja kiprahnya sebagai tokoh dari organisasi kaum Betawi yang karenanya ia bahkan sampai mendapat julukan mat seni sepejuang dari tanah Betawi ya tentu saja ini tak lepas dari langkah-langkah nyatanya berjuang mewakili suara kaum pribumi apakah langkahnya yang membuahkan hasil? tentu saja sampai-sampai namanya dikenal sebagai orang yang paling dicari pemerintah kolonial sempat tertangkap atas berbagai tuduhan hingga mendapatkan penyiksaan ada pun gelar pahlawan nasional yang diberikan kepadanya tercantum dalam surat keterangan presiden nomor 175 tahun 1960 Jika ditanya tentang pahlawan perempuan tentu saja Indonesia punya beberapa nama tapi jika yang dimaksud punya andil dalam kemerdekaan maka nama Cud Mutia tidak boleh ketinggalan ya bisa dibilang kiprah dalam perlawanan berbasis daerah Aceh Utara olehnya takut diapresiasi terutama oleh generasi penerus bangsa bagaimana tidak ketika kebanyakan perempuan menunggu kabar dan berdoa di balik dinding rumah istri dari Tegucik Tunong ini lebih memilih melakukan perlawanan langsung terhadap penjajahan Belanda pada tahun 1905 hingga tahun 1910 ia bahkan tak segan-segan masuk ke hutan untuk berjuang bersama pasukan lainnya bersama suami Tegucik Tunong Mutia melancarkan beberapa serangan dengan alat seadanya kalian harus tahu pula bahwa ketika suaminya melakukan pergerakan maka sudah menjadi tugas Mutia untuk membuat taktik-taktik perang gerilnya nah karena jasa-jasanya ia mendapatkan gelar pahlawan nasional sebagaimana surat keputusan Presiden nomor 107 garis miring 1964 pada tahun 1964 dan tentu saja sosoknya hadir dalam cetakan uang pecahan seribu rupiah itulah tadi sebuah pahlawan nasional yang diabadikan dan dapat kalian temui dalam berbagai pecahan rupiah nah kalau kalian diberi kesempatan ingin menyarankan gambar apa pada cetakan mata uang selanjutnya Terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan share nonton juga video-video Dukatif lainnya yang sudah kami sajikan untuk kalian sekali lagi jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar sampai jumpa di video Dukatif Data Fakta selanjutnya sub indo by broth3rmax